Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Najib terperangkap PAS Kuala Lumpur bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak terperangkap dalam pertuduhan politik sehingga memerlukan juga bantuan pemimpin politik untuk proses pengampunan. Ahli Jabatan Kuasa Pusat PAS Dr. Mohad Nuzudi Marzuki berkata Najib menghadapi pertuduhan politik untuk membunuh karakternya sehingga beliau memerlukan pertolongan politik dalam proses permohonan pengampunan. Mohad Zudi berkata kitaran pertuduhan politik yang berlaku setiap kali kerajaan bertukar tidak akan dapat menyelesaikan isu integriti dan pembasmian rasuah dalam politik negara. Beliau berkata parti politik yang sedang berkuasa mesti mencapai persetujuan bersama untuk berhenti melakukan pertuduhan politik yang bertujuan menumbangkan lawan secara membina persepsi tidak benar dan membunuh karakter pemimpin. Pertuduhan politik tidak dapat menyelesaikan masalah integriti dalam berpolitik dan politik wang. Parti yang berkuasa akan berusaha mendakwa lawan politik mereka dengan mengerahkan agensi kerajaan yang mereka terajui seperti yang dilakukan terhadap Bersatu sekarang. Persoalan sama ada tuduhan itu betul atau tidak bukanlah perkiraannya. Tetapi yang penting persepsi politik dapat dibina terhadap Bersatu dan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memastikan lawan politik kecundang. Sekiranya parti atau pemimpinan politik yang dituduh berjaya pula menerajui kerajaan selepas itu, mereka pula akan membuat perkara sama terhadap lawan mereka. Jika pemimpin mereka didapati bersalah sebelum ini, jalan dicari untuk membebaskan seperti yang dilakukan oleh Pakatan Harapan pada 2018 dengan mengusahakan pengampunan Datuk Sri Anwar Ibrahim dan menarik balik kes Banglo Lim Guan Ying. Sebenarnya kitaran inilah yang dihadapi oleh Najib sekarang.